Oke jadinya seperti ini ya saya ikut dua jadi kencang banget Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Lenzenil Oke video kali ini saya ingin membahas tentang ini yang holder yang di bagian sini saya lepas kemarin ternyata nggak kuat banget karena ini udah agak lama jadi dia bagian sini itu lepas ya kalau saya sarankan kalau kalian ingin membeli holder jangan yang panjang seperti ini ya dipilih yang lebih pendek gitu kalau misalnya panjang dia agak repot sih kalau menurut saya kalau misalnya dari depan ke belakang itu mending langsung begini ya cari yang langsung ini gagangnya lebih pendek gitu kalau kalian belum beli tapi kalau kalian sudah maaf udah beli ya terpaksa ya kita harus membenarkan ini aja kalau kalian sudah beli jadi kalau kalian belum melepas soldernya dari motor kalau misalnya sudah dipakai kalian bisa menggunakan kunci 14 nih kunci 14 biasa ada di bawah jok kunci serep gitu menggunakan kunci 14 kemudian kita kendorkan ke kiri atau berlawanan jarum jam seperti ini ya ke atas gitu set ke sana set kalau sudah terlepas seperti ini kalian tinggal bongkar di bagian sini nanti kita benerin di bagian sininya aja ya setelah dilepas ini bautnya dilepas aja yang penting bagian sini ya horos ini sudah terlepas sih gampang lepas kayak gini sudah bisa nah ini tinggal yang ini Oke ini sudah ya Nah kemudian kita beralih ke sini kalau punya kalian itu disininya sudah rusak nih punya saya sudah rusak ya sini juga ya karena kemarin sempat saya bolak-balik dan hasilnya sama saja sini retak tuh kalian lihat ya Nah ini disini dia itu agak pecah di kalau misalnya pecah seperti ini ya solusinya menggunakan baut yang kebesar dikit ya Hai menggunakan ukuran baut nah ini ukuran bautnya memang ukurannya agak jauh beda Hai yang hampir setengahnya ya malah dua kali lipat nah gini jadi kalau misalnya kalian ingin mengepasin bisa pasin disini kalau semisalnya masuk ngepas sempurna gitu kalian bisa beli yang seperti ini jadi kalau misalnya mau beli bautnya sekalian bawa bagian sininya ya kalau bisa ya diganti tiga-tiganya gitu biar agak-agak kencang dikit Oke kita lanjut ke pemasangannya kalau pemasangannya ini jangan sampai terbalik ya kalau misalnya terbalik dia agak agak ada celahnya semisal disini ya saya pasang nah itu ada celahnya itu agak agak banyak jadi kalian milihnya itu yang agak cek cembung di bagian sini tuh agak cembung dia karena ini mungkin dipasang itu agak kalau klik ya walaupun disini dikencengin dia klik jadi ditambah menggunakan kertas di bagian bawah aja sekalian kena ini Hai atau di bagian atasnya juga bisa terserah kalian dah sesuka kalian Hai kalau misalnya di atas kan bisa aja kertasnya muncul gitu kalau dibawah kan enggak enggak kelihatan nah sampai dia enggak oplek salam periksa kalau misalnya enggak oplek berarti dia enggak apa-apa kalau misalnya masih oplek kalian tambah lagi kertasnya gitu ya Oke ini celahnya enggak seberapa banyak banget cuma segini doang Oke ini sudah terpasang ya ini agar tidak bersentuhan dengan sini kita isolasi aja ya di bagian sini ini biar enggak lecet disolasi kemudian nanti di tali krek diket gitu hai 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 nah udah nggak goyang lagi jadi bagian bawah dikencengin bagian atas dikencengin oke cukup sekian kalau kalian misalnya ada pertanyaan silahkan komen-komen saja kalau kalian suka dengan video ini silahkan like share komen dan subscribe oke sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax